Kita agak filas balik sedikit mas kebelakang soal kronologinya nih mas Bagaimana ketika pertanggal 15 September ya surat itu sudah disampaikan wadah kepada Ladi Untuk di apa ya meminta tes doping plan ya kalau gak salah ya Nah boleh diceritakan dikit gak sih mas kronologinya sampai akhirnya kita dapat surat itu Kenapa terus kita diberikan waktu tenggat dan kita gak bisa menjawabnya Menjawabnya itu kenapa mas Ya jadi sebenarnya pada tanggal 15 September itu yang dibahas adalah bukan semata-mata tes doping plan Yang dibahas adalah pending matters terkait dengan pelaksanaan kegiatan doping di Indonesia Nah pending matters itu adalah hal-hal yang belum disampaikan Contohnya memang ada tes doping plan tadi Ada masalah administrasi, ada masalah kepengurusan, ada beberapa masalah yang dibahas di sana Nah dari tanggal 15 September sampai 21 hari tenggat waktu itu diberikan Kami sudah memberikan banding dan juga membandingkan varifikasi Sekaligus memberikan progres-progres kerja kami Nah dari semua TDPT yang direncanakan sudah kami revisi dan kami berikan kepada wadah Dan sudah diaksesi oleh wadah dan sekarang sedang menunggu untuk progres implementasi Baik 2001 maupun untuk yang PON Nah yang 2001 itu 2021 masih sampai akhir tahun nanti Kalau yang PON sudah terlaksana dan sedang dikirimkan sampai ke laboratorium Nah permasalahan terakhir itu adalah testing 2022 Yang mana hari ini sudah diterima juga dan sudah ditunggu implementasinya Nah ternyata tadi pada saat kita investasi dengan Pak Menteri Tim investigasi kami menemukan bahwa dari hasil komunikasi dengan wadah Ternyata tidak hanya itu saja mas Ada masalah-masalah administrasi sejak tahun 2017 Yang masih pending Yang masih belum terselesaikan Sehingga menumpuklah masalah tersebut Alhasil keluar sanksi dari wadah itu Masalah aspek administrasinya di kita ya mas? Ya masalah administrasi yang belum diselesaikan oleh kepengungsan sebelumnya mas Yang menumpuk sampai dengan perganda yang menguruskan kami Nah kebetulan kami itu menjabat sejak SK Menteri itu 30 Juni Efektif 1 Juli Jadi memang waktu 3 bulan ini Kami akui sangat sempit sekali Sangat tidak cukup sekali untuk menguras Atau untuk mengurai Masalah selama 5 tahun kebelakang Itulah yang kira-kira terjadi Dan yang paling penting lagi Dalam tahun 2021 ini sudah Ladi ini 3 kali pergandaan kepengurusan Sejak kepengurusan terakhir itu Dalam setahun ya? 2021 ini sudah 3 kali? 3 kali Maka kita bisa lihat ada dinamika Organisasi yang sangat besar sekali Di Ladi ini mas Yang membuat adanya Mungkin kita dapat katakan miskomunikasi Sehingga efeknya imbasnya adalah Miskomunikasi internal Membuat adanya miskomunikasi eksternal Hingga terkenallah kita oleh Tanah kebendari wadah itu Berarti ada miskomunikasi Antara pengurus lama Dengan kepengurusan yang baru ya mas ya? Dan tidak ada waktunya untuk Kita bisa katakan Miskom internal dan miskom eksternal mas Gabungan dari itu Gabungan dari itu Subur ayam Kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Disasetnya Sebeda Demi kemajuan bangsa Indonesia Bagaimana menurut speakers Mengapa berhenti ini Live Frerta Ibu Enfaat duk Peropath Bagaimana menurutая Terima kasih telah menonton!